Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih bersama di SPP Vlog Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan burung kapodang kuning antara jantan dan betina Sebelum melanjutkan ke inti videonya, pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah men-support channel ini Dengan menekan tombol subscribe, semoga teman-teman selalu dipermudahkan rezekinya dan diberi kesehatan Amin amin ya robbal alamin Oke teman-teman, jadi untuk membedakan burung kapodang jantan dan betina Kita lihat dari segi fisik sekilas memang kedua burung antara jantan dan betina burung kapodang kuning ini memang sangatlah mirip teman-teman Tapi ada hal yang cukup mencolok untuk membedakan antara jantan dan betina Yang pertama-tama adalah kita coba lihat untuk di salah satu kapodang ini teman-teman Jadi disini memang burung kapodang rata-rata disini jantan teman-teman Jadi ada tiga burung kapodang yaitu di atas ini dan di bawah memang terlihat masih muda teman-teman Dan untuk kapodang yang masih muda kita lihat dari segi paruh memang masih berwarna hitam teman-teman Sedangkan untuk kapodang yang sudah dewasa akan mulai berubah warna paruhnya dari hitam menjadi orang atau merah teman-teman Kali ini saya akan membedakan untuk jantan dan betina Untuk yang betina saya akan sedikit memberikan gambarannya teman-teman Mohon maaf karena memang disini semua kapodang jenis kelaminnya jantan teman-teman Dan bagaimana cara membedakannya Untuk yang jantan Untuk burung kapodang yang jantan Yang pertama-tama adalah dari segi warna bagian kepala Dimana warna bagian kepala terdapat warna bulu yang berwarna hitam Untuk yang jantan memiliki warna hitam yang lebih pekat dan terlihat lebih tebal Sedangkan untuk yang betina Warna hitam di bagian kepala Akan terlihat lebih tipis dan juga terlihat putus-putus Dan juga warna hitamnya lebih memudar Dibandingkan jantan yang warna hitamnya lebih hitam pekat teman-teman Selanjutnya adalah di bagian warna sayap Dimana warna sayap terdapat warna hitam Untuk yang jantan memiliki warna hitam yang lebih pekat dan terlihat lebih tebal Sedangkan untuk yang betina memiliki warna sayap hitam Dimana warna hitam tersebut terlihat lebih memudar dan juga terlihat tipis teman-teman Lalu kita juga bisa mengamati dari segi warna bulu yang berwarna kuning Untuk yang jantan memiliki bulu warna kuning yang terlihat lebih pekat Sedangkan untuk yang betina akan terlihat lebih kuning memudar Lalu yang terakhir adalah teman-teman juga bisa mengamati dari segi bodi Untuk yang jantan memiliki bodi yang besar Dan juga memiliki bentuk kepala yang terlihat lebih besar teman-teman Dibandingkan untuk yang betina memiliki bodi yang terlihat pendek kecil Dan juga memiliki bentuk postur kepala yang terlihat lebih kecil Dibandingkan dengan jantan teman-teman Oke teman-teman itulah sedikit tips untuk membedakan kapodang kuning Antara jantan dan betina teman-teman Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman Jika ada kritik, syarat maupun pertanyaan Silahkan isi kolom komentar di bawah Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh